bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat ibu jarawati skmmk selaku pesan pengampung mata kuliah dokter mulai sedang ketiga serta rekan-rekan yang saya hormati izinkan saya menyampaikan materi tugas dokter mulai sedang ketiga mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian baik saya akan mulai saya masuk ke teori perilaku ya teori determinan perilaku manusia menurut Green disini lahirnya perilaku seperti apa jadi pengalaman keyakinan fasilitas sosio budaya menjadi persepsi sikap pengalaman keyakinan motivasinya kemudian jadilah perilaku disini dari sumber notoan mojo 2007 bisa kita lihat ya kita masuk ke perilaku sendiri jadi perilaku sebagai tingkah atau tindakan yang dapat diobservasi oleh orang lain tapi tidak sama apa yang dipikirkan individu tersebut ya sekiranya dalam notoan mojo 2012 perilaku adalah respon dari orang stimulus raksangan di luar jadi terkenal dengan teori SOR stimulus organisme respon kita masuk ke perilaku keselamatan jadi ada beberapa bahasan dan 6 ya kita akan bahas mulai dari definisi definisi teori teori perubahan perilaku yang aman faktor-faktor yang dapat meningkatkan perilaku keselamatan komponen perilaku keselamatan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keselamatan jenis-jenis perilaku aman atau keselamatan kita mulai dari definisi dulu yang pertama dari zin dan kawan-kawan 2012 jadi intinya adalah mendukung praktek aktivitas keselamatan bekerja dimana seterima karyawan sebagai persyaratan kerja untuk menghindari kecelakaan dalam bekerja kita masuk ke hendris 1980 disebutnya perilaku aman tindakan perbuatan seseorang beberapa karyawan yang memperkecil kemungkinan terjadi kecelakaan terhadap paryawan dari Bert & Germain 1990 berlaku aman adalah perilaku yang tidak menyebabkan kecelakaan Bormen & Motowidlow 1993 berlaku tugas dan berlaku konsektual pematuhan partisipasi individu pada aktivitasnya apa di scenariu apasialogi psikologi 2007 peternakan individu dalam usaha untuk memperkecil kecelakaan kerja safety behavior adalah tindakan langsung keselamatan pemangin camata keselamatan ternyata formalized assessment sebelum kerja keselamatan kemudian safety behavior dari versi Wardani ini adalah dapat dikonseptualisasi dengan cara yang sama perilaku kerja lain yang membentuk perilaku kerja dari Agiviana safety behavior pekerja ditunjukkan dengan menaati peraturan yang ada di perusahaan perilaku keselamatan menurut nilai Griffin diterapkan pada pekerjaan sehari-hari baik kita simpulkan secara umum ya jadi safety behavior perilaku aman perilaku sesuatu mengarah pada tindakan keselamatan guna mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan yang diharapkan pada kehidupan sehari kita bisa diartikan kegiatan untuk mencegah kecelakaan terjadi ya ini faktor-faktornya perubahan dilaku teori Ramsey teori aksi dan croness teori Ramosen teori James Reisen model ABC kita masuk ke teori Ramsey dulu disini ada 4 penyebab kecelakaan pengamatan pengamatan pemahaman pengembalian keputusan decision making pemahaman keputusan kemampuan jadi empat ini harus ikuti prosesnya baru bisa tercapai yang diinginkan perwujudannya dalam bentuk apa melaku yang aman ya teori accident prone risk kecenderungan kecelakaan ya jadi sebenarnya nggak dipakai teori ini karena ada dua sudut pandang kalau yang pertama lebih ke arah dikaitkan suatu bentuk jenis keperibadian ya cenderung celaka ini perkembangannya susah kali sedangkan yang kedua lebih ke statistik jadi ada pengulangan jadi semua nggak kebetulan tapi cenderung yang lebih rekomendasi di yang kedua untuk teori Ramosen ya jadi ada jenjang tiga kategori kesalahan dari skill based error kesalahan dasar karena nggak punya kemampuan fisik yang dasar keterampilan yang dasar yang tidak bisa melakukannya kemudian kesalahan karena rule based error karena tidak bisa melakukan aktivitas disekanakan peraturan karena knowledge based error karena pengetahuan ya teori James Reason dimana reason ini membuat empat kesalahan dilakukan oleh pekerja ada skill based error rule based error mistake knowledge based error mistake juga disini ada violation pelanggaran model ABC jadi ada menurut Geller ya bisa dilihat jadi ada konsekuensi negatif ya faktor-faktor yang dapat mengingatkan untuk keselamatan ya jadi menurut Zoo ada empat yang terpenting adalah safety attitude sikap employee involvement keterlibatan safety management system prosedur and safety knowledge ketahuan tentang keselamatan ya jadi disini ada deskripsi ada keperluan untuk iklim keselamatan juga komponen perilaku keselamatan jadi menurut Bert and Jimine disini ada teori yang terminal ya lost caution model jadi ada beberapa lakukan pekerjaan sesuai wenang berhasil memberikan peringatan dan lain-lainnya sampai kita bisa lihat hal-hal yang mendasar yang harus dilakukan atau jenisis perilaku aman jenis ini perilaku aman atau keselamatan menurut Andi ya 2005 di sebuah perusahaan meliputi ya laporkan kecelakaan terjadi mengingatkan selalu menggunakan perlengkapan IPD menetapkan material bekerja membuat sedih semuanya ya disini ada faktor yang mempengaruhi tadi jadi kita lanjutin yang yang lain sudah menurut Mojo disini ada bisa dilihat ada faktor aspek internal dan eksternal dapat menentukan keberhasilan proses keselamatannya bisa dilihat flowchart nya disini menurut Griffin Daniel ya dua faktor dari dalam individu kemudian ada lingkungan kerja yang pengaruhi perangkat keselamatan disini ada menurut Halimah yang cukup banyak ya bisa dilihat ada pengetahuan sikap persepsi motivasi umur lama bekerja ketersediaan peraturan keselamatan safety promotion pelatihan keselamatan peran pengawas perangkatan kerja itu mempengaruhi perilaku keselamatan juga ya menurut penelitian Halimah 2010 kemudian selanjutnya dari Wisnu dua jadi ada lingkungan fisik jenis industri dan bekerja pencahayaan temperatur desain peralatan faktor-faktor personal maupun kognitif kesehatan perlahan pengalaman kerja karakter kepribadian jadi ada beberapa kasus ya daftar pustaka sebagai referensi baik itu saja terima kasih banyak terima kasih 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 terima kasih